Hai jadi langsung aja kalau yang ini butuh ini sih batu-batas sama semen buat pinjam ada produksi jadi kita bikin masuk balik lagi sama gua Vino gaming kali ini gua akan melanjutkan bermain game Cetampi Story dan untuk kali ini juga gua pengen bahas tentang update-an baru jadi update-an apa itu kita langsung aja tahun pertama sih gua harus beli rumah dulu rumahnya Pano Pandi jadi kita langsung aja ke rumah baru kita yang akan kita beli bitkoda 17000 lumayan sih jadi kita beli aja langsung ya kita beli nah update-an barunya itu disini jadi kita punya lahan baru ini kayak lahan buat tanaman buat tanam-tanam gitu sama crafting Hai ada meja produksi ini ada tungku lebur dan ini buat Hai media benih kita bisa bikin benih disini Hai jadi pertama-pertama kita butuh beli Hai beli kotak peralatan ya dulu nah tuh kan ada kebuka ya kebuka skill baru ini buat penyik buat nyiram ini buat kotak peralatan jadi kita langsung aja dia belinya disini di toko bangunan udah buka belum ya Oh belum jadi kita tunggu sampai jam 7 sih biasanya itu buka sebelum bisa di nunggu kita ambil-ambil ini dulu hai 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 udah teko nya udah buka Udah jam 7 dia bukanya Jadi kita langsung beli aja Beli kemampuan ya Penyiram dan kotak peralatan Dan disini juga ada lagi Polybag kecil Bisa kita beli disini Gue pengen beli 3 aja Polybag besarnya juga 3 Saksemen kita beli Tumpukan batu bata Beli Lakban beli Kiner beli Kaleng cat beli Itu sih yang bisa dibeli Jadi langsung aja kita balik ke rumah Oh iya Disini juga gue dapet ini juga Benih Itu didapetinnya pas kita lagi mulung Jadi bisa dapet benih Itu random sih benihnya kayaknya Jadi langsung aja Kalau yang ini butuh Ini sih batu bata sama semen Buat pinjam produksi Jadi kita bikin langsung Udah Udah Jadi gue pengen tarin dulu Terus ini juga bisa dilihat list craftingnya di instagram officialnya Nah Jadi misalnya gue dapet ini Kayak sih langsung ke website ya Jadi kita lihat Di instagram kampung cinta mpik Di sini Kedua ini gue udah ikutin postingan dia sih Eh udah follow ini Instagramnya gak mungkin tapi Nah Di sini bisa dilihat Jadi Barang-barang metal Jadi ini Jadi kita bisa Bikin crafting dari bahan-bahan metal Jadi bisa dibikin Di meja produksi ini Tuh ada itunya juga Jadi tinggal dilihat aja di itunya dia Ini juga Sama Eh bahaya Barang kain, kayu, kertas Selain lain Barang metal Bisa dilebur sih Kayaknya tuh Modelnya Jadi ini hasil-hasilnya Jadi langsung aja Kita balik lagi ke game ya Terus Selanjutnya yang ini Kita butuh Batu batak Satu Sama ini Serpihan logam Satu lagi Btw gue juga udah punya Serpihan logam disini Cara dapetinnya Cara dapetinnya Mana ya Pian logam Kayu Kayu gelondongan Sama ini Karena lihat Kalau yang lain-lain kan bisa dibeli Di toko Bangunan Kalau bangunan Sama ini Yang harus cari Batu Batu itu Kita dapetin Pas mancing Di area 4 Kolam Apa itu Iya pokoknya kolam ikan itu Jadi Nanti Kita bakal dapet disitu Kalau misalnya kita mancing Kayu Di dekat Di area 1 Sama ini juga Pas kita mancing juga Ini serpihan logam Di area 2 Kita dapetinnya Nah untuk Tanah Lihat tuh Kita dapetinnya Pas di depan musyola Itu tuh Mancing Jadi gue Kasih lihat Eh sebelum gue kasih lihat itu Mungkin gue bakal ini Polybag Jadi kita tanam Pilih benih Nah Elam tanam Cabun rumput Jadi ini Tuh Kita bisa nanam disini Tanam lagi Mungkin gue bikin 3 Eh Kok Ini dulu ya Berarti ya Oh Kok gak bisa sih Waduh Energi gue abis Kayak nih Gue makan dulu Bentar Cari makanan Ini aja nih Tik Kita lihat lagi Ambil pot Tadi bisa langsung Nah Seperti kita siram Tanaman Sudah kita siram Ini ganti Sisa lagu Tadi Terus yang ke Ini Ini gue perlu Batu hias Ya batu hias Itu dari batu-batu Gitu Nanti gue kasih tau dulu Buat Nyari Bahan-bahannya Kalau benih kan Dapet dari Sampah Kalau Buat tanah Liat Kita Mancing disini Nanti Bakal dapet Gampang Mancingnya Biasanya sih Dua kali tarikan Nah Tuh Ada tanda kayak gitu Kita harus ambil Buru-buru Biarin aja kan Nama Seharus dapetin Ikannya juga Salah gue Harus dua-duanya Dapetin Ini susah nih Kalau mancing disini Emang Karena gesit-gesit Biasanya gak muncul Kayak gini Jadi gue Tangkep dulu nih Kan ini Selamat ya Kan bala-bala Pantes Kita lihat Sampai Dapet Jadi Kita harus Fokus sama ikannya Juga Nah Jangan sampe Dia habis tuh Itunya Jadi kita harus Dua-duanya Fokus Susah Emang Lagi kalau ikannya gesit Libet Dapet Tinggal ikannya Kalau dapet pot besar retak Jadi kita bisa dapet apa ya Isu disitu Kalau yang sebelumnya Gue dapet Tanah liat disini Nah Bentar Gue makan dulu Analgi gue udah mau habis Soalnya Terus Kita bisa juga dapetin Disini nih Biasanya disini Spesialisnya Kayu Namah ranting Disini Kalau dapetin disini Di sungai Kayu dan ranting Itu kita bisa dapetin juga Pas Kita udah Bisa nanam pohon yang gede Jadi bisa ditebang Itu nanti Kita lihat Sampai kita dapet Notif Kayak tadi itu Kita harus fokus ke duanya Kalau enggak Satu tempat Susah saya Dapet Dapet ikan belidak Samain Oh dapet benih Benih juga disini Biasanya dapet Berarti dapet benih Kayu sama ranting Disini Kita lihat Dapet apa Nah Muncul Kita dua-duanya harus fokus Nah Dapet Ini dapet benih lagi Ternyata susah juga dapetin kayu Tadi gue dapet Kayu ngaranting Terus sisanya Kita bisa dapet Disini Batu sama Sepihan Itu sih Mungkin gue Pulang dulu kali ya Udah malam Atau gue gak usah Kita tunjukin aja Dulu Kita lihat Lihat Belum dapet Berarti Makan dulu Bentar Makan karakternya Alah Ini Ngarab Kita lihat Dapet ya Ini Pokoknya kita harus Rajin-rajin Mancing Mancing Kayaknya Tinggal ikannya Kita lihat Serpihan logam Serpihan logam Disini Jadi serpihan logam Gue ada dua Tinggal Kita lihat Yang disini Disini Dapetnya Batu Batu doang Kalau yang di tempat Tadi kan dua Dia dapat Bisa dapat Dua Macem Nah Langsung muncul Jangan Nampak ikannya Ini Dulu Kita Ambil Nah Baru ikannya Oh Disini Bisa Dapet Benih Juga Ternyata Random Nih Kayak Emang Disini Dulu Oh dapet kayu di sini juga bisa berarti random ya paling yang dapet serpihan besi itu di selokan sama yang khusus gitu ya menyari tanah lihat di apa namanya empang berarti ya jadi gua lihat dulu buat nyari itunya disitu sih berarti nyari pelengkapannya ini udah bisa bikin mungkin cuman gua bikinnya besoknya biasanya butuh waktu sih takutnya nanti kesiangan bangunnya gua simpan nah kita langsung bikin ini berarti harus disiram sama dicabut rumputnya ini juga sama siram cabut rumput setiap hari berarti harus diitin nah smittler udah berarti tinggal tumbukan besi itu bukan bata nanti goblik nah ini harus bikin triflec ya triplec di sini nih bikin triflec itu dari lem ya lem sama metallic item jadi metal 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 berarti kayak gini nih temet metal ini metal metal ini metal di coba kita crafting ini masih lihat reset mulu ya langsung kita udah liat tong PCB hai 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 Oh, itu harus di smilter berarti Sebentar, gue lihat-lihat dulu Berarti ini enggak bisa Yang khusus-khusus ya Ini juga enggak bisa Sendok Tuh lima kan ya Langsung mana langsung nih Coba kita lihat Oh, udah Mau jadinya gini Kalau langsung sama teko Jadinya gini sama Jadi bisa di Ya Bisa dapet serpihan ya gitu ya Berarti kita harus ke Itu dulu deh Beli batu 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 Buat buka smilternya Beli Nah, kita pulang lagi Oh, itu tumpukan kertas Berarti ya Kalau itu Harus bikin dari tumpukan kertas Berarti Cuman kita buka smilter ya dulu deh Ya, kita buka Nah, gue udah buka smilter Kalau resepnya sih Lebih lengkap ya Lihat aja sih Di fandom ya Di Instagram Kita ampik Jadi disitu udah lengkap Jadi kita bisa melihat Lihat-lihat Disitu Dan Bisa dicontek-contek aja sih Kalau buat resep-resep ya Nah Ini kayaknya bisa buat Kertas crafting Nah Kan Jadi Percerpihan Berater butuh 3 Percerpihan serat Terus Aku mau bikin papan Berarti ya Emang makan waktunya banyak Berarti ya Sampai ketiduran Berarti ini gue butuh Lem Buat bikin papan Lem Lem Disini Papan Disini Gue butuh 2 papan ya Berarti lagi dong Lem gue habis ya Sampai ketiduran Sampai ketiduran Sampai ketiduran Sampai ketiduran Sampai ketiduran Buat bikin Sampai ketiduran Berarti gue nyari Topi dulu nih Tau gue beli itu aja kali ya Di novel novel Ranting juga bisa sih sebenernya Duitnya banyak bos Lalu Tengok toko buku Cari yang murah aja Tengok toko silang 2 3 Balik lagi ke rumah Untuk buka alat-alat yang terakhir Tengok toko silang Nah buat Nah kita buka deh Oh iya tripleknya belum Berarti nanti bisa ketiduran lagi gue nih Karakternya Sekarang ini Buat Nah kita bikin Nah Jadi udah semua deh Nanti Untuk Kita coba-cobanya Kan baru crafting doang Ini untuk coba Yang Duanya lagi Updatean tukang Apa Tungku lebur Sama Media benih Buat di next episode aja Jadi mungkin segitu dulu dari gue Kino Gaming Jadi kalau kalian suka Video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Agar kedepannya Channel ini semakin berkembang Terima kasih Sampai jumpa Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Terima kasih telah menonton!